Jika Pak KC dan seluruh orang di room ini bisa menunjukkan satu dalil saja di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya Allah itu adalah batu Saya akan murtad masuk Kristen dan saya akan menjadi pembantu Pak KC seumur hidup saya tanpa digaji Begini Pak KC Begini Pak KC Jika Pak KC dan seluruh orang di room ini bisa menunjukkan satu dalil saja di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya Allah itu adalah batu Saya akan murtad masuk Kristen dan saya akan menjadi pembantu Pak KC seumur hidup saya tanpa digaji Anda silakan baca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 196 Bacakan, tampilkan ayatnya Tampilkan ayatnya, jangan itu Tampilkan ayatnya, tampilkan ayatnya Tampilkan ayatnya, jangan menipu umat Tampilkan ayatnya Dengerin, dengerin anda harus dengerin Tampilkan ayatnya, di ayat mana yang menjelaskan bahwasannya Allah itu adalah batu Saya akan menjadi pembantu anda seumur hidup saya tanpa digaji Dan saya akan masuk Kristen Janji ya, janji Saya janji Oke Tunjukkan ayatnya Tunjukkan ayatnya di dalam Al-Quran Silakan anda baca Al-Qur'an Tampilkan ayatnya Tampilkan ayatnya, biar semua orang tahu Saya akan menjadi pembantu anda seumur hidup saya tanpa digaji Suaranya bisa dengar, Pak KC Pak KC Tampilkan ayatnya, Pak KC Tampilkan ayatnya, biar semua bisa melihat Ini, ini lahipnya Pak Yusuf bukan punya saya Jadi, Pak Yusuf Tolong tampilkan Pak Yusuf Ayatnya, tolong tampilkan Pak Yusuf Biar semuanya bisa tahu Bahwasannya apa yang diomongin M.A.C ini cuma menipu Pak Al-Qur'an Begini Ya Ini roomnya lagi penuh Jadi kita Tidak perlu tampilkan Anda baca saja Apa yang disebutkan oleh Pak KC tadi Apa benar suratnya itu seperti itu Tidak ada satu penuh Ayat di dalam Al-Qur'an Yang menjelaskan bahwasannya Allah itu adalah Ka'bah Tidak ada Tidak ada Tidak ada Kalau ada saya Kalau ada Ini surat Al-Qur'an Ayat 3 Jangan mengipu Jangan mengipu Ayat 3 Jadi anda jangan mengipu Anda jangan menipu Silahkan buka ayatnya Tampilkan Tampilkan Dengerin Kamu katanya orang Islam Tapi kenapa Saya bacakan ayat ini Kamu tidak paham Tampilkan Biar semua yang melihat disini Bisa melihat Tampilkan 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 Kalau ada Satu ayat dalam Al-Qur'an Yang menjelaskan Allah itu adalah Batu Saya akan menjadi Kristen 45 orang Saya keluarga besar Dan saya akan menjadi Pembantu anda Seumur hidup saya Tanpa digaji Ini Wahijil baita Manista Tua ilahi sabi Dan Tampilkan ayatnya Tampilkan Tampilkan Bisa Pak Tenang ini Coba Coba bisa Bisa Apa namanya Pak Al-Qur'an Ya Pak Aliuddin Ada Ada pegang Al-Qur'an Di situ Pak Pak Aliuddin Ya di surat apa tadi Surat apa tadi Iya ada Surat apa Pak Pak Kaci Surat Al-Qur'an 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 Hilang donatur Kaci malam ini Donat Agak Itu surat Al-Qur'an Gak apa-apa Saya punya donatur Yang maha kaya Tuhan Yesus Ini surat 106 ya Al-Qur'an 106 Mana 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 Tampilkan Ayat berapa Pak Ayat 3 Ayat 3 Ayat 3 Ayat 3 Itu penyembah Pak Pak Aliuddin Saya baca ya Surat Al-Qur'an Al-Qur'an Yus 30 Ayat 3 Dikatakan begini Fali'abudu Rabbah Zal Bait Artinya Maka Hendaklah Mereka Menyembah Tuhan Dalam Kurung Pemilik Rumah ini Ka'bah Dalam Kurung Dan Kurung Ka'bah Pali'abudu Rabbah Ba'ah Ba'it Sudah Bapis kamu ya Jadi pelayan Muhammad Kacik Dimana disitu Dimana disitu Yang dijelaskan bahwasannya Allah Itu adalah batu Dimana Dimana Hilang Donaturno Malam ini Hilang Donaturno Siapa yang Suruh Siap-siap Kamu ini Kamu ini Kan pendusta Kamu Jin Karena Kamu ini Sering baca Surat Jin Jadi Surat Jin Hanya di Al-Qur'an Yang ada Surat Jin Ingat Teman-teman Selalu saudaraku Dimana pun Anda berada Yang mendengarkan Malam ini Bahwa di Al-Qur'an Ada surat 72 Namanya surat Jin Jin itu Sembangsa Setan Jin itu Sembangsa Setan Jin itu Adalah sebangsa Setan Jadi hanya di Al-Qur'an Yang ada surat Jin Yang ada surat Setan adalah Adanya di Al-Qur'an Dan ingat Teman-teman Tidak ada Al-Qur'an Muhammad bin Abdullah Akan menyelamatkan Umatnya Tidak ada Ayatnya di Al-Qur'an Jadi jangan Sampai Umat Islam ini Dibohongin Si Aliuddin kan Tujuannya Agar para Pencinta Muhammad KC Mundur Tapi orang Pencinta Muhammad KC ini Orangnya Cerdas semua Tidak mungkin Mau dibohongin Orang Cerdas semua Bukan Pak Aliuddin Aliubi Pak Eh Al-Ayubi Benar Suri-suri Pak Uddin Oh Suri-suri Salam Yusuf Manubulu Pak Yusuf Manubulu Tolong siapin kolam baptisannya Pak Yusuf Gitu Dibaptis Begini Siap Dibaptis Pusing Pusing Pak Yusuf Oke Saya jelaskan ya Saya jelaskan boleh Silahkan Silahkan Oke Oke Ayat yang Pak KC Tunjukkan itu Tidak menjelaskan Bahwasannya Allah Itu adalah batu Tidak sama sekali Ya Jadi Pak KC ini Main pelintar-pelintir Agar supaya bisa makan Donatur bisa masuk Gitu ya Tidak ada Yang menjelaskan Bahwasannya Allah Itu adalah batu Jadi begini Halo Itu sudah jelas Sayangnya Yang ada di Ka'bah itu Adalah batu Batu hitam Hajarul Aswan Ya Begini Di cium rebutan Kenapa Saya bisa mengatakan itu Karena saya sering dulu Cium batu Sekarang saya kasih kesempatan pertama Dari Pak Aliubi dulu Silahkan Anda bertanya Menjelaskan tadi Apa yang Pak KC dulu Pak KC silahkan Pak KC dulu Pak KC dulu silahkan Oke Pak KC silahkan Saya akan Akan jelaskan Di dalam Surat 106 Al-Qureshin Disini jelas Jadi saya akan Langsung tunjukkan Ayat 3 nya Maka hendaklah Mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini Dalam kurung Ka'bah Ka'bah itu adalah batu Ka'bah itu Hajar Aswan Dicium rebutan Ya Makanya orang mencium Ka'bah suju Di depan Ka'bah Itu di depan batu Memang tidak disebut Harus menyembah batu ini Tidak Tapi Faktanya Orang Islam Menyembah Batu hitam Hajar Aswan Mau ditolak Seperti apa Memang faktanya Seperti itu Dan saya dulu ngalami Makanya saya Murtad Karena saya tahu Bahwa yang disembah Umat Islam ini Batu hitam Makanya Mereka Kalau ditanya tentang Allah nya Mereka selalu berdalih Selalu mengatakan La isya kami selisaiun Tidak ada yang serupa Tapi Sembah ke depan batu Oh ini hanya sumber saja Pusatnya Islam Itu dalil Berdalih Ya Makanya kalau ada orang Kristen Baca Al-Quran Oh itu harus benar dulu Panjang peneknya Mahruji hurufnya Itu dalih saja Biar pembohong Jadi mereka Para penyembah batu Mengaku Menyembah Allah Itu ketahuan Pembohongnya Sekarang kan Kepagaran jenggot Malu dia Dibilangin Itu Kabah itu Nyembah batu Muhammad Kaca Tiga kali Ke Mekah Dan di Mekah Bukan sebentar Saya lama disana Sampai Taib Madinah Mekah Udah Saya kejar Semuanya Saya jalani